Hai Hello everyone and welcome di episode ini gua ingin ngasih kalian update tentang DIY Kyler checker gua all right check this out nah ini karena banyaknya request ya ternyata banyak yang minat jadi gua cetak aja dan disini gua bikin dua versi Oke BTW ini karena video gua juga yang ini direkam menggunakan SLOG 2 jadi gua mau ambil sampel dulu ya Oke enggak ketepan lah ya Nah karena gua pengen bikin versi ekonomis karena tentu saja gua bikinnya enggak banyak jadi harganya pun kena harga cetak minimum ya jadi mohon maaf kalau tidak bisa nurunin banyak harganya ya ini BTW tanpa laser jadi gua bikin satu lembar bolak-balik kayak gini ya kalau kemarin kan ini kan dua lembar ya jadi tebel rasanya gitu kalau ini kan satu lembar bolak-balik tapi dipotong laser jadi agak estetik dikit lah ya tetapi secara fungsi sama aja secara fungsi sama aja dan ini karena tanpa laser ini bisa gua jual 30ribu aja oke murah meriah buat kalian yang ingin nyoba dan yang ini ini adalah versi buku Oke biar lebih proper dan lebih lebih keren aja dan lebih awet tentunya karena kenakan ini kan tertutup nantinya ya tertutup seperti ini jadi harusnya lebih awet Oke nah ini juga karena kena minimum order Oh my God jadi kenanya ini 100ribu ya kalau secara fungsi sama aja secara fungsi tapi kalau ini kan lebih awet dan lebih proper gitu aja banyak juga karena request Bang bikin yang versi yang lebih awet gitu nah udah gue bikin versi ini dan mungkin gua akan lebih lebih merekomodasikan pakai yang ini ya karena lebih awet depannya gitu aja sih dan ini karena desainnya seperti passport ya jadi begitu gini tuh langsung satu frame kelihatan gitu langsung di grey card nya langsung di kalau cekernya satu frame kalau ini kan gua bolak-balikin gitu ya oke belum itu kalangan jari lagi tapi karena masalah secara fungsi sama aja nah BTW sekalian ya gua pengen nge-update gimana sih caranya menggunakan color checker di Adobe Premiere Pro Oke ini versi yang menurut gua lebih proper mungkin bisa dibilang ya Oke langsung aja kita masuk Adobe Premiere Pro di sini gua menggunakan Rack7 online dan S-Log2 ya tentu saja ini S-Log2 nya sudah diubah ya ini tidak bawaan Sony lagi settingannya tidak menggunakan color modenya S gamut gitu tetapi di sini ini menggunakan gamma S-Log2 menggunakan color modenya Pro karena gua rasa ternyata color modenya lebih enak gitu koreksinya lebih enak dan ini Rack7 online dengan color modenya Pro Oke Nah pertama-tama ini udah gua marker ya jadi nanti buat perbandingan nah pertama-tama kita akan masukkan efek lumetri dulu ya lumetri kalau kita masukin kemudian di basic correction kita masukin BB selector di nore2 klik Oke maka yang awalnya disini masih ada kekuningan yang agak hijau ini ini udah hilang Oke dia sudah bebas dari kalau shift kekuningan keijauan dikit kan karena disini kita menggunakan CFL 90 ya jadi pasti ada kalau shift sedikit nah karena dia sudah cukup benar secara white balance dan kalau misalkan kita masukin korektor lagi maka harusnya hasilnya akan lebih yoi lagi hasilnya lebih cakep lagi harusnya ya enggak logikanya kayak gitu Oke sekarang kita masukkan inputnya inputnya disini gue menggunakan Rack7 online Oke kemudian color type-nya kita masukin ini aja langsung ya indah langsung kelihatan kok kita pasin kalau tapi kayak biasa ya kita menggunakan ekstra yang after 2014 oke disini ketika udah dipasin lokasinya udah oke sudah sesuai plusnya kita tinggal klik ini read from frame ya jadi dia nggak usah nyari lagi Oke sebelum warit sesudah Oke sebelum sesudah alright lebih oke lagi ya Nah yang terakhir kita tinggal atur dia dia punya outputnya sama-sama Rack7 online ke full Oke Rack7 online atas juga full Oke sama-sama full jadinya mantap jiwa alright dan tetap saja kalau misalkan kalian tidak ingin warnanya di luar broadcast area disini broadcast area saturnya bisa kan turun kok kayak gitu aja ya kelar repes dan sekarang kita kita cek kintun ya alright masuk opacity cek kintun sup 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 sedikit joss ini tanpa lumetri dengan lumetri ya tinggal lihat ya skin tonenya lebih proper alright Nah sekarang kita akan contohkan menggunakan Slog2 ya kita masuk lumetri color dulu kemudian masuk ke basic correction web selector klik pilih nomor 2 klik kemudian masuk ke MBR color corrector jadi lumetri dulu ya baru MBR nya oke transfernya kita masukin ke Slog2 disini karena kita menggunakan Slog2 alright kemudian kartapnya kita masukin posisi in aja Oke kalau udah pasti from frame Oke warnanya udah mulai cakep tetapi ini masih ke srgv ya kita pindahin ke Rack7 online sesuai kebutuhan Rack7 online full Oke kemudian satu untuk resennya gua aja sedikit 95% Oke jadi deh beres men C'mon kita cek skiturnya alright mantap perbandingan dengan yang versi Rack7 online nya kromatiknya itu kurang lebih sama ya cuman berbeda gamma jadi pastinya dynamic resnya pun berbeda dan karena yang di Slog2 nih gua menggunakan iso 4000 jadi pasti agak noisy sedikit ya karena kan disini lightingnya ya tidak seberapa gitu ya apalagi menggunakan iso 4000 kemonsen tapi sangat mudah sekali ya karena kita menggunakan color checker nah kalau misalkan kalian ingin latihan dulu sebelum kalian punya ini enggak ada masalah gua menyediakan footage latihannya di deskripsi di bawah dan juga gua akan menambahkan folder lagi di drive gua untuk koleksi stock footage gua dan itu bisa kalian gunakan untuk ya latihan kalaupun kalian menggunakan untuk portfolio juga enggak ada masalah ya yang penting di kredit aja dari kota visual ya karena itu mentah jadi tidak ada watermark sama sekali all right gunakan dan pelajari sebaik-baiknya Oke sekian dulu episode kali ini semoga bermanfaat kalau kalian ada pertanyaan langsung aja komentar di bawah sini next time dan terus berkarya selamat menikmati